Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini Ada perubahan jadwal pertandingan Persib melawan Madura United di laga pekan kedua Liga 1-2-0-2-2 atau 2023 Dari laman resmi Persib dan PT LIB tercantum bahwa waktu kick off dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Padahal semula pertandingan ini dijadwalkan mentas pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Roberta Renek-Aberts pun menyambut positif timnya tampil sore hari Karena ini erat kaitannya dengan waktu pemain melakukan recovery dan kegiatan mereka usai pertandingan Menurutnya energi pemain begitu terkuras ketika bermain malam hari seperti ketika menghadapi Bayangkara FC Saya rasa ini sangat bagus melihat laga sebelumnya menghadapi Bayangkara Kami melakukan kick off 8.45 waktu Indonesia Barat dan pemain kelahan menantikan pertandingan seharian Kemudian kami tiba di Bandung sekitar pukul 2 dini hari Lalu sebelum tidur pemain butuh makan, jadi mereka baru tidur sekitar pukul 4 Hujannya saat diwawancara Lain halnya dengan laga yang dimulai sore hari Karena pemain bisa berkegiatan dengan normal usai laga, waktu tidur mereka juga tidak terganggu Menurutnya itu jadi faktor yang mempengaruhi kondisi atlet setelah menguras tenaga di pertandingan Sedangkan jika bermain di pukul 4, pemain sudah pulang sekitar pukul 8 dan bisa makan malam dengan normal Bisa tidur dengan normal dan esok paginya bangun dengan keadaan yang segar Hal yang sangat penting bagi atlet profesional adalah periode recovery, lanjut Roberta Sementara itu Madura United menjadi sorotan khusus saat laga pembuka Liga 1-2-0-2-2-2-0-2-3 Mereka pesta 8 gol tanpa balas ke gawang Baritoputra Namun, laga berbeda akan dihadapi Madura United pada pekan kedua Liga 1-2-0-2-2-2-3 Ketika menantang tuan rumah Persib Bandung di Stadion Gilora Bandung Lautan Api Bandung, Sabtu 30 Juli 2022 sore Baritoputra dan Persib Bandung adalah dua tim yang secara kualitas berbeda Madura United dipastikan bakal menemui kesulitan besar Ia sudah dua kali bertemu dengan tim berjuluk Mahung Bandung pada musim lalu Hasilnya sama sekali di luar kata Puas Madura United kalah dua kali masing-masing dengan skor 0-1 dan 2-3 Sebagian besar komposisi pemain Persib Bandung masih sama seperti musim lalu Hanya ada tambah beberapa amunisi berkualitas seperti Akcemat Irianto dan Riki Kambuaya Kami tentu harus antisipasi kondisi ini apalagi musim lalu kami kalah dari Persib Mereka juga tidak banyak mengganti pemain kata pelatih asal berhasil Fabiolo Funde sudah siap dengan sejumlah skema permainan Apalagi Persib terkenal dengan permainan pragmatis ala Roberta Rena Abrex Entah dengan strategi ofensif atau defensif Hasil yang diperoleh Persib Bandung saat turnamen pramusim Piala Presiden 2022 Dan pertandingan perdana menjadi acuan Kami banyak mendiskusikan dengan pemain tentang Persib Bandung soal segala kemungkinan pertandingan nanti Tentu kami memahami bahwa Persib di Liga saat ini berbeda dengan saat pramusim ujarnya Walaupun tampak seperti laga sulit Madura United punya rekor bagus pada Liga 1-2-0-1-9-2-0-2-0 Saat tanang ke markas Persib Bandung Madura United berhasil membawa pulang 1 poin berkat hasil akhir 1-1 Fabiolo Funde kini menyiapkan pasukan tempur sebaik mungkin yaitu pemain-pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke Bandung Terima kasih telah menonton!